Oke, jadi ini tadi kita udah bisa ngerti kan Gimana ceritanya, kok bisa dari wanita murni ke murtad Bisa? Kita udah belajar warna-warnanya Ini kesimpulannya lah Dari mana kita bisa ngeliat dia punya fornication dan yang terjadi Sebenarnya ada satu ayat lagi ya Dan yang di 21 ayat 9 Yang lakukan fornication harus disolat kan Harus dibakar dengan api gitu kan ya Ini yang terakhir, Leviticus 21 ayat 9 harusnya ya Jadi kita kan tadi urutan ayatnya apa aja tadi 1, 2, 3, tambah 1 Yang keempat adalah Leviticus 21 ayat 9 Bahwa Yang lakukan abomination Abomination ini lakukan percabulan ya Abomination atau fornication Ini harus Dibakar dengan api Dibakar dengan api Dan kalau kita baca di Revelation 17 ayat 16 Ini namanya dibakar dengan api ini Satu katanya apa? Isolate Desolate Itu dia, boleh ya? Jadi abomination of desolation Itu artinya ada yang melakukan percabulan Yang pada ujungnya akan menerima dia punya judgment Atau penghakiman hasil perbuatannya Gimana? Ya, itu untuk Oke, sekarang kita masuk part yang berikutnya Atheism dan semuanya tadi ya Oke, mari kita lihat Jadi karena tadi kita udah baca-baca semua ayatnya Kita langsung aja Part 2 Part 2 tuh maksudnya bagian kedua untuk ngerti hal ini ya Bagian kedualah gitu ya Dimana Kak Sasha, Amanda boleh dapet ya Tante Marin, bisa semua Iya, G Iya, mantap Nah, kita tahu bahwa Tadi Lucifer itu yesaya berapa? 14, 15 Lucifer ya Yesaya 14, 15 ya Yesaya 14 kan Lucifer kan? Ngomongin Lucifer kan? Ini Lucifer kata lainnya ini kan? Wera Garlat 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 Taipo-taipo dikit, gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Nah, ini semua Ini kan kata lainnya Lucifer Atau Raja Babylon kan? Iya Oke Nah, kita tahu bahwa Kita buka yesaya 14, 15 Apa disitu? Kita mau tanya sama Om Rudy Di yesaya 14, 15 Apa yang terjadi sama Lucifer? Iya, mau Dimana Om Rudy? Apa yang terjadi dengan Lucifer? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati Engkau dikurungkan Ke tempat yang paling mendara Di liang kubur Jadi, Lucifer akan dibawa kemana? Ke kubur Ke kubur Nah, iya Ini katanya breakdown Breakdown, ya Breakdown Itu Background itu Tempat yang paling dalam Di bawah ke bawah Dan tempat ke bawahnya namanya apa? Pit Jadi, kalau ada pit Di dalamnya ada siapa? Ada Lucifer Ada Scarlet Color Beast King of Babylon Bisa dapat? Iya Oke Mari kita buka Ayat selanjutnya Revelation 17 Ayat 8 Kita mau tanya Sama sekarang Sama Aca Apa yang sama Antara Revelation 17 8 Dengan ayat Yesaya sebelumnya Ada kata apa yang sama? Kata sebelumnya yang sama Coba lihat Dasa Inggrisnya aja Ada kata apa yang sama? Pit Pit Gimana? Semua setuju gak? Setuju Setuju Dan kalau lebih lengkapnya Apa? Bottomless pit Boleh? Boleh Dibilang disini ada bis kan? Bisnya nanti dibilang Akan keluar dari Bottomless pit Artinya Bisnya ini siapa? Dragon Setan Setan Red Dragon Scarlet Color Beast King of Babylon Gimana? Iya Jadi Bisnya ini Adalah Red Dragon Tante Marce dapet itu Scarlet 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 Color Bee Yang dia sebelumnya ada di mana? Di bottomless pit Di bottomless pit Tante Nita Betul? Ibu Goksan Lalu dibilang dia akan apa? Keluar Dibilang shall ascend out Shall ascend out Shall ascend out Mana dia? Akan keluar Ya kan? Iya Dan kalau ini Brought down Dibawa ke bawah Ke Ke Barang Terus keluar Terus keluar Udah dibawa ke dalam Terus keluar Gitu dia Jadi yang dibawa keluar itu Beast Red Dragon Scarlet Color Beast kan? Iya Bisa dapet ya? Bisa Oke Bisa Oke Sekarang ayat selanjutnya Revelation 11 Ayat 7 Sekarang mau Minta Tante Nita Apa? Ada kata apa Yang sama-sama Ayat sebelumnya? Revelation Sama juga Ada kata apa? Speed Bottomless speed Oh Bottomless speed Ah Ini kan? Iya Dan ada Bliss yang apa? Yang lagi Ascend out Iya kan? Sama enggak tadi? Yang ascended out Ini kan? Iya Bottomless speed Ini kan? Ini yang ini kan? Terus kalau kita mau lihat Ini Beast Ini tuh Sama enggak? Terus kalau kita mau lihat Bottomless speednya Ada juga dong Ini dia Jadi ini ayatnya sama enggak? Ngomongin tentang hal yang sama enggak? Iya Sama Boleh? Nah lalu Dibilang di sini Ini day ini adalah Dua kesaksian Dua testimoni Boleh? Iya Jadi dua testimoni ini Dalam jangka waktu Dia akan memberikan kesaksian Boleh? Jadi dua testimoninya Ngapain? Memberikan kesaksian Memberikan kesaksian Oke Mantap Bentar ya Dalam jangka waktu Dia berikan kesaksian Nah ini dia berikan kesaksian Berikan Testimoni Iya kan? Iya Dan kalau kata finish Artinya di mana? Di warna hijau Atau Di warna biru Atau warna merah Kalau dibilang finish Merah 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 itu Artinya Ada jangka waktunya Di mana Dua testimoni ini Memberikan kesaksian Dan berakhir Boleh? Betul Iya Lalu waktu dia Udah berakhir Memberikan testimoninya Baru bisnya Keluar dari Bottomless speed Gimana? Iya The bis Ya Jadi bisnya ini Keluar dari Bottomless speed Artinya Jangka waktu Yang ini semua Bisa dibilang Ini adalah apanya dong? Bottomless speed Bottomless speed Bagaimana ngerti? Bottomless speed Kalau dia misalnya Keluar Dari Jadi Akhir Dari Jangka waktu Dua testimoni Berikan kesaksian Bis itu Keluar dari Bottomless speed Artinya Jangka waktu Dimana Dua testimoni Berikan kesaksian Namanya adalah Bottomless speed Bottomless speed Boleh? Semua? Boleh Oh itu Dua kesaksiannya Ya Ada dua kesaksian Dan ini adalah Kesaksian Perjanjian lama Dan perjanjian baru Yang dibawakan Orang-orang Ini Simbol semua Oke Oke Mari kita lanjut lagi Ayatnya Sekarang kita ke Ayat Kita mau lihat Kapan ini selesainya Atau Kalau kita tahu Kapan selesainya Kita tahu dong Jangka waktunya Gimana? Mungkin Oke Jadi kita mundur aja Untuk lihat Berapa jangka waktu Dimana Ini dua testimoni Memberikan Kesaksian Oke Sebenarnya ada Coba ya Kita lihat ya Sebenarnya Ayat 3 dan ayat 2 Itu memberikan Ini ya Coba kita baca Ayat 2 dulu deh Coba Ibu Goksan Baca Revelation 11 Ayat 2 Revelation Dan aku akan Berkata Sambil berkata Revelation 11 Ayat 3 2 Dua tadi bilang Oh tiga Sorry sorry ini tiga And I will Give hour Into my Two Witness In this Self Provesi A Thousand Two Hundred In the Four Days Colleen In Sek Sek Jadi Bernubuatnya Dua Testimoninya Ini berapa Lama 1260 1260 hari Lamanya 1260 hari Gimana Bisa Jadi ini Jangka waktunya Kita dapat adalah 1260 Bisa dapat Ini bisa dibaca Ayat 2 juga ya 1260 itu Sama dengan 42 bulan Sama mereka Oke Coba 42 Di Satu bulan kan 30 kan 462 kali 2 ini Sama dengan 1260 Sama Boleh Sama mereka Sampai sini Ngerti semua Dari mana Kita kurangi Jadi Jadi Di ayat 2 itu Ada Jangka waktu 42 bulan Ibu Goksan Dan 42 bulan Satu Satu Bulan 30 hari Artinya 42 bulan Sama dengan Berapa Hari 1200 ya Itu dia Bu Goksan Gimana Bisa dapat Iya Iya Partisan Oke Oke Sampai sini Semua Ngerti Atau Ada pertanyaan Lagi 1260 Oke Oke bisa ya Itu jangka waktu Oke Bu Goksan Jadi Jadi bottomless speednya Berapa lama 1260 1260 1260 Lalu dimananya Bis yang tadinya Di dalam Bottomless speed Keluar dari bottomless speed Dimana Di akhir 1260 Mantap Sampai sini Sampai sini Ngerti Dan Dibilang Disini Akan Make war Memerangi Di akhir 7 Dibilang Dia akan Perangi Dua testimoni Kalau dia Udah Selesai Ya kan Bisa Oh itu Yang dua testimoni Ya Nah Kita ingat Ini Kutipannya Nanti aku kasih Di grup aja Ya Jadi kita Mau cuman Baca Rabu-rabu Istilahnya Baca Kita copy juga Tapi maksudnya Untuk Dia punya Lengkapnya Nanti kita kasih Ada Terimahannya Dan semua Maksudnya Gitu Oke 4 SP Wait 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 4 SP Nah ini dia Mari kita Baca ini ya 4 SP 192.1 Rondo buat Ini Nah 1260 itu Jamannya apa Jamannya siapa Kalau kita ngerti Pempausan Pempaus Oke Nah Dibilang Pekerjaan PPC Dimulai Jadi Mulainya PPC Tahun berapa Awalnya 1260 Betul Awalnya 1260 Gimana Itu tahun 538 Boleh Boleh 538 Lalu Dibilang Kan tadi kan Masih di ujung Di sini Bis Yang keluar Dari mana Bottomless Speed Bottomless Speed Bottomless Speed Keluarkan Di sini kan Dia keluarkan Dan mau Merangi kan War Terhadap Dua testimoni Kan Iya Lalu dibilang Dan Pekerjaannya PPC Dimulai Dari 538 Pas Dura selesai Yang menyelesaikan Pekerjaannya Dilanjutkan oleh ATSM 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 Keluar dari Bottomless Speed Sapa ATSM Oke Sally Sally berlari Terus Dilanjutkan oleh CCGD Yang menyelesaikan Pekerjaan Sally Artinya Yang selanjutnya Adalah Sapa Sally CCGD CCGD Artinya Kalau 1260 Itu Jamannya PPC Dia yang Mulai Pekerjaannya Lalu Dikomplitkan Oleh ATSM Artinya Bis yang keluar Dari Bottomless Speed Sapa ATSM Oleh Sally Bisa ngerti Yang lain Gimana Kamu Dapat Itu Oke Ulang Ulang Jadi Bu Gosan Dibilang PPC Itu Berapa Lama Jangka Waktunya 260 Ini Kan Pekerjaan PPC Di Sini Kan 1260 Lalu Tadi kan Kita kan Belajar Bahwa Ada yang Keluar Dari Bottomless Speed Kan Lalu Kutipan Ini Bilang Waktu PPC Memulai Pekerjaannya Selama 1260 Diselesaikan Oleh ATSM Jadi Urutannya Habis PPC Siapa Bu Goksan ATSM Artinya ATSM Urutannya Satu PPC Dua ATSM Betul Nggak Dan Setelah 1260 Siapa Yang keluar Dari Bottomless Speed Bu Goksan ATSM Artinya BISnya Siapa ATSM ATSM Gitu Bu Goksan Dapat Itu Dan Ini Memerangi Dua testimoni Gimana Dua testimoni Tadi Iya Itu dia Boleh Oke Mari kita lanjut Lagi Oke Gampang kok Ini Pengertian Pengertiannya Oke Sekarang GC 306 1 Oke Oke Mari kita lihat Ini Sekarang Oke Nah Ini 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 Yang Harus Kita Lihat Itu Ini Oke Ini Yang Orange Ini Oke Yang Orange 1260 Adalah Tahun Dimana Kepausan Menganiaya Oke Jadi Ini Gambarnya Ini Tadi Berarti PPC Itu Kepausan Iya Betul Iya Jadi Ini 1260 Ini Masanya Apa 1260 Itu Konek Dengan Sapa Selalu Pausan Pausan PPC Oke Jadi 1260 Itu Selalu Dikoneksikan Dengan Apa Atau Boleh Dibilang 1260 Ini Selalu Labelnya Ke Sapa Ke PPC Bisa Ngerti Tumah Boleh Tetapi Bisa 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 Ini Semua Misalnya Contohnya Kayak Gini Contohnya Contohnya Mokoknya Angka 17 Itu Selalu Berhubungan Dengan Indonesia Contohnya Kayak Gitu Boleh Bisa Bisa Jadi Angka 7 Selalu Konek Dengan Indonesia Karena Hari Merdekanya Indonesia Tanggal Berapa 12 Itu Itu Dia Dan Kalau 1260 Itu Kita Selalu Ingat Sapa Langsung Dan Gak Selalu Ingat Sapa PPC Makanya 1260 Itu Selalu Labelnya Itu PPC Gimana Bisa Ngerti Itu Jadi Kalau Orang Orang Ngomong Ngomong Biasa 1260 Eh Ini Ngomongin PPC Ya Kayak Gitu Boleh Ngerti Ya Nah Sekarang Dibilang Ini kan Masa Tribulation Tribulation Itu Masa Kesukaran Kesakan Kesakan Lalu Dibilang Ini Akan Dipersingkat Artinya Kalau Ngomong Jangka Waktu Apakah 1260 Atau Kurang Dari 1260 Kalau Katanya Dipersingkat Kurang Dari 1260 Gimana Gak Bisa Ngerti Semuanya Artinya Kalau Dipersingkat Artinya Kurang Atau Lebih Dari 1260 Kurang Artinya Ada Waktu Singkat Dimana Bukan PPC Lagi 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 Ini Coba Coba Contohnya Perjalanan Dari Menado Ke Sonder Itu Dua Jam Boleh Jadi Kalau Ngomong Tentang Dua Jam Itu Selalu Ini Labelnya Adalah Perjalanan Dari Menado Kemana Oke Lalu Karena Karena Ibu Goksan Baru Beli Mobil Baru Yang Lebih Kekuatannya Lebih Cepat Bisa Jalannya Lebih Cepat Dipersingkat Waktu Dua Jam Ini Boleh Jadi Satu Jam Setengah Boleh Satu Setengah Jam Boleh Boleh Artinya Waktu Kenyataannya Dua Jam Atau Satu Setengah Jam Satu Setengah Jam Boleh Oh Iya Arti Literal Itu Kenyataan Kan Literal Literal Itu Kenyataannya Boleh Boleh Waktu Kenyataannya Lebih Pendek Dari Labelnya Atau Lebih Panjang Lebih Pendek Lebih Pendek Karena Labelnya Ke Menado Misalnya Lihat Dia punya Pelang Menado Sonder Dua Jam Betul kan Tapi Waktu Kenyataan Jalannya Berapa Lama Cuma Satu Sengah Artinya Dipersingkat Atau Diperlambat Diperlambat Sengah Sengah Dipersingkat Dipersingkat Atau Diperlama Dipersingkat Artinya Kalau Labelnya Pepesit Berapa Tahun Label 1260 Tapi Kalau Waktu Literalnya Kurang Dari 1260 Atau 1260 Kurang Dari 1260 Mantap Bisa Ngerti Semua Bisa Dapet Itu Bisa 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 Bentar Aku mau Lihat Dulu Artinya Kalau Gitu Kalau Ini Adalah Ijo Yang Ini Akhir Dari Pepes Artinya Apakah Karena Dipersingkat Jadi Itu Akhirnya Betul Karena Dipersingkat Walaupun Labelnya Tetap Apakah 1260 Artinya Yang Keluar Setelah Akhirnya Disini Siapa Yang Keluar Dari Bottomless Piece Siapa Bisa Atheism Gimana Artinya Atheism Sekarang Berdasarkan GC306 Di dalam 1260 Atau Di luar 1260 Di dalam Di dalam Boleh Karena PPC Menganiayanya 1260 Selesainya Itu Kurang Dari 1260 Kan Iya Itu dia Boleh Boleh Itu Apa yang Mempersingkat Atau Bisa Bisa Sampai Pilih Kenapa Bisa Dipersingkat Itu Kejadian Aslinya Memang Begitu Bu Goksan Iya Oh Oke Boleh Ya Oke Mari kita Lihat Ini Dia punya Dia punya Dia punya Ininya Dia punya Kejadian Oke Kita Kita mau Lihat Dia punya Kutipannya Ada Nggak Ini Oke 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 Jadi kita mau Lihat Nggak ada Dia punya Ininya Dia punya Story Itu Waktunya Dipersingkat Itu Adalah Penganiayaan Pepesi Terakhirnya 25 tahun Sebelum 1798 Boleh Jadi Ini kan Pepesi kan 1260 kan Artinya Dari tahun 1938 Sampai Tahun 1798 Sampai 1798 Bisa Dapat Bisa Dan 25 tahun Sebelum 1798 Penganiayaan Selesai Boleh Artinya Penganiayaan Ya selesai Di tahun Berapa 1773 Artinya Masih ada 25 tahun Tau Disini Iya Oke Bisa Dapat Semua Ini Tunggu 1773 Ini Akhir Dari Penganiayaan Pepesi Mulai Dari 538 Oh Iya Iya Penganiayaan Pepesi Iya Iya Oke Lanjut Oke Nah Lalu Mari kita Lihat lagi Dia punya Koneksi Koneksi Ini Oke Kita mau Ini 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 Dia punya Kata Ini kan Dipersingkatkan Jadi dipersingkatnya Berapa 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 lama Dipersingkatnya 25 Tahun Ini kan dipersingkat Ini waktu yang dipersingkatkan Iya Iya Ini Sama dengan 12 1 kan Dan 17 8 nih Sama dengan Second Second Coming Dan Ini Adalah Dan Waktunya Dari 12 1 Time Of Ter Sampai Second Coming Itu Singkat Gimana Jadi Kejadian Mereka Dulu Yang dipersingkat Ini Sama dengan Waktu nanti Kita mau Hadapi Time Of Ter Sampai Second Coming Gimana Kalau ini Adalah Time Apa Time Di Di Dimana Ini Umat Tuhan keluar Dari Mana Masa Masa Kegelapan Kegelapan kan Masa kegelapan kan Dark Kan Kalau Ini Adalah End Of Time Gimana End Of Time Itu Adalah End Of Probation Time Boleh Jadi Ini Adalah End Of Time Itu Ini End Of Time Ini Adalah End Of Time Dari Kita Di Dunia Ini Gimana Karena Kita Mau Dibawa Kemana Umat Tuhan Keluar Dari Dunia Yang Gelap Kan Sama Enggak Jadi Yang Dulu Sudah Terjadi Kita Mau Alami Disini Jadi Artinya Apakah Peristiwa Ini Penting Untuk Kita Ngerti Untuk Ngerti Yang Nanti Disini Dan Disini Yang Main Peranan Adalah Apa Athe Atheist Dan Atheism Ini Adalah Selapan Oke Jadi Jadi Ini Jadi Ini 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 Tadi Ingat Nggak Mau Make War Boleh Dan Kalau kita Baca Tolong Buka Aja Tolong Buka Sendiri Dan Dibaca Sendiri Ayatnya Kita Mau Lihat Dulu Dia Punya Ayat Revelation Revelation 11 8 8 Ya Dua Testimoninya Kan Dianiaya Kan Iya Dan Terbaring Dimana Great Great Jalan Raya Kota Great City Oke Dan Great City Ini Namanya Spiritual Apa Sodom And Egypt Mesir Bisa Semua Bisa Ya Ibu Goksan Nah Sekarang Kita Mau Lihat Coba Kita Buka Ini Tolong Dilihat Sendiri Ya Ayat 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 Coba Kita Coba Ini Egypt Ini Kalau Genesis 12 Ayat 9 Dan 10 Genesis Jadi Abraham Itu Coba Kita Buka Langsung Disinilah Supaya Ini Kan Ini Yang Dulu Kita Udah Pelajari Abraham Berjalan Menuju Apa Selatan Selatan Dan Dia Pergi ke Bawahnya Kemana Mesir Artinya Mesir Arah Mata Angin Apa Selatan Jadi Great City Ini Adalah Yang Tadi Atheism Kan Mengani Aya Kan Tadi Ingat Nggak Adalah Atheism Yang Keluar Dari Mesir Betul Jadi Artinya Di sini King King The South Raja Selatan Boleh Boleh Ini kan dulu Perancis Kan Tapi Di air Saman Adalah Yang punya Roh Sodom Dan Egypt Yaitu King Of The South Gimana Kalau Sodom Itu Terkenal Dengan Apa Perempuan Suka Perempuan Laki 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 LGBT Dan Egypt Ini Tidak Kenal Tuhan Jadi King Of The South Itu Akan Berkuasa Dalam Waktu Yang Singkat Itu Gimana Untuk Aniaya Dua Testimoni Ini Yang Mempercaya Perjanjian Lama Dan Baru Akan Dianiaya Oleh Rohnya King Of The South Ini Gimana Yang Punya Roh Yang Sama Gimana Dan Kita Tahu Di Air Saman Ini Ditambah Dengan Image Of The Beast Ini Perempuan Image Of The Beast Itu Perempuan Anak Perempuannya Papacy Dan Papacy Itu King Of The North Jadi King Of The North King King The South Akan Bersatu Untuk Aniaya Yang Punya Dua Testimoni Gimana Dan Sejarah Yang 25 Tahun Yang Dipersingkat Akan Terulang Di Kita Penganiayaannya Gimana Bisa Sama Kan Iya Sama Sama Semua Jadi Itu Dikira Tahun Berapa Itu Jadi Jentu Untuk Menyikapi Semua Kita Punya Permasalahan Daging Yang Harus Diselesaikan Harus Diselesaikan Jangan Tunggu 12 1 Sudah Terlambat Kan Jadi Dengan Roh-rohnya LGBT Tidak Kenal God Yang Sudah Meraja Lela Sebelum 12 1 Itu Harus Membuat Mata Kita Terbuka Bahwa Waktunya Sudah Mau Dekat Dimana Mereka Akan Benar-benar Injak Injak Itu Firman Tuhan Dan Sebelum Firman Tuhan Diinjak Injak Dan Sekarang Lagi Masa Dimana Masa Damai Kita Belajarlah Sungguh-sungguh Utamakan Dululah Firman Tuhan Dan Kebenarannya Gimana Jadi Ini Ini Adalah French Revolution Terulang Kembali Gimana Bisa 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 Belajar Ini Sakit Kali Kepikir Rupanya Sejarah Ini Nanti Akan Terulang Lagi Di Saat Kita Ini Betul Ini Terulang Kembali Dulu Tau Gedi Kupulajari Ini Sesudah 12 Satu Nanti Disitulah Tutup Pintu Iya Oke Iya Selesi Iya Selesi Selesi Kasih Pertanyaan Selesi Kayak Bung Tengertian Terakhir Terakhir Tadi Jadi 25 Tahun 1773 Itu Itu Sama Dengan Masanya Kan Dipersingkatkan Itu Sama Dengan Persingkatan Dimana Selesi Zaman Kita Dimana Sampai Mana Dari Yang 12 Sampai Second Coming Itu Dia Boleh Selesi Yang Tadi Itu Yang Label Itu Baru Mau Dijelaskan Selesi Belum Yang Penting Ngerti Ini Dulu Dia Punya Line 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 Oke Sekarang Kita Mau Lihat Ini Ada Dua 12 60 Literal Oke Kalau 12 60 Literal Artinya Benar-benar Jangka Waktu 12 60 Atau Kurang Dari 12 60 Benar-benar Artinya Kita Bilang Literal PPC Menganiaya Kan Iya Tapi Masalahnya Kita Tahu Bahwa PPC Cuma Sampai 17 73 Kan Iya Artinya Kita Bisa Bilang 12 60 Literal Bahwa Roh PPC Menganiaya Disini Melalui PPC Sendiri Betul Enggak Dan Disini Roh PPC Juga Kan Tapi Menganiayanya Melalui Siapa Atheism Jadi Apakah 12 60 Literal Ada PPC Tapi Melalui Apa Roh Bisa Iya Seli Jadi Cik Tadi Maksudnya Sebenarnya Yang 12 60 Itu Tetap Ada Roh PPC Tapi Melalui Enggak Melalui PPC Langsung Gitu Iya Yang Waktu Dimana Dia Kasihnya Ke Atheism Iya Roh Penganiayanya Itu Sama Itu Dia Tapi Sekarang Melalui Atheism Tapi Roh Penganiayanya Sama Seli Gitu Pokoknya Cik 12 60 Tadi Rupiah Pesnya Akan Cik Yang Meng Aniaya Ya Kalau 12 60 Literal Seli Mau Hitung 12 60 Benar-benar 12 60 Gitu Oke Boleh C Saya Jadi Iya Kamaratut Gimana Berarti Atheism Sama PPC Sama Beda Tapi Punya Apa Yang Sama Punya Tujuan Yang Sama Apa Yang Samanya Tujuannya Sama-sama Menganiaya Umat Tuhan Tapi Roh Penganiayaannya Sama Yang Dimiliki Roh PPC Dimiliki Juga Oleh Atheism Boleh Kalau 12 Sama Kalau 12 60 Literal Ngomongin Apanya Roh PPC PPC Oke Karena 12 60 Literal Harus Bisa Dihitung Dari Awal Sampai Akhir Namanya Juga Literal Boleh Dapat Itu Dapat Dapat Ya Nah Sekarang Bagaimana Dengan 12 60 Simbol Oke Kenapa Kita Bilang Simbol Karena Sebenarnya PPC Itu Cuman Menganiaya Sampai Tahun Berapa 73 Itu Dia Gimana Jadi Kalau Simbol Atau Label Artinya Jumlah 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 Aniayanya Kurang Dari Atau Lebih Dari Kurang Dari Kurang Dari 12 60 Karena Kata Apa Bersingkat 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 Bisa Ngerti Literal Tadi Kalau Literal Kita Hitung Dari Awal Sampai Akhir Kan Bu Goksan Ya kan Dari Titik Awal Sampai Titik Akhir Tetapi Kalau Namanya Literal Kita Harus Ada PPC Semua Tapi Pada Kenyataannya Ada Ateisem Artinya Rohnya Yang Ada Terus Dari 538 Sampai 1798 Walaupun Ada Pergantian Ateisem Di 1773 Gimana Bisa Goksan Bisa Oke Sekarang Kita Masuk Ke Simbol Artinya Kalau Simbol Artinya Jumlah Penganiayaannya Itu Lebih Lebih Atau Kurang Dari 12 60 Kurang Kurang Makanya Kita Gambarnya Adalah Inilah 12 60 Simbolnya Gimana Atau Label Karena Ingat Tadi Kalau Misalnya 12 60 Selalu Dikonekkan Dengan Siapa PPC Makanya Kita Bilang Ini 12 60 Simbol Karena Kurang Dari Apa 12 60 Tapi Karena Dia Simbol Itu Harus Karena Dia Simbol Dan Label Karena Kurang Dari 12 60 Tapi Harus Dikonekkan Terus Sama Sapa Atau 12 12 12 12 12 50 Sama Ate PPC 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 Jadi Kalau 12 60 Simbol Sama Label Itu Adalah Ngomongin Jangka Waktu PPC Menganiaya Yang Kurang Dari 12 60 Boleh Dan Setelah PPC Dilanjutkan Oleh Ateisam Boleh Dilanjutkan Jadi Kalau Misalnya Mau ngomong 12 60 Yang ada PPC Semua Ngomongin Apanya Ateisam Rohnya 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 Seli Oh iya Karena Roh setan Mereka Rohnya Sama Kalau 12 60 Kata Literal Itu Ngomong Dari Titik Awal Sampai Akhir Artinya Harus Ada Kepausannya Kan Tapi Kenyataannya Sampai 17 73 Artinya Kita Pakai Apa Supaya Ada Semua PPC Rohnya PPC Rohnya Gimana Itu Kalau Literal Literal Itu Dari Awal Sampai Akhir Kalau Simbol Bisa Aja Ngomongnya Dua Jam Tapi Cuma Setengah Jam Gitu Karena Dua Jam Cuma Simbol Boleh Jadi 1260 Simbol Itu Karena Penganian PPC Lebih dari 1260 Atau Kurang Dari 1260 Kurang Sampai Tahun Berapa 1773 Lalu Dilanjutkan Sapa Yang keluar Dari Mana Artism Yang keluar Dari 1260 1260 Simbol Atau 1260 Literal Simbol Simbol Mantap Jangan Literal Bu Goksan Simbol Simbol Ini kan Keluar Kan Dari 1260 Simbol Atau Literal Simbol Simbol Artinya Bottomless Speednya 1260 Simbol Atau 1260 Literal Simbol Simbol 1260 Simbol Itu Lebih dari 1260 Atau Kurang Dari 1260 Kurang Kurang Ateisem ada Di dalam 1260 Simbol Atau 1260 Literal Literal 1260 Simbol Ateisem Itin Ateisem Ateisem Literal Literal Oh Literal Karena Rohnya Itu Tadi Iya Ini kan Kalau Simbol Kan Pepesi Aja Itin Iya Jadi ini kan Ada Ini 1260 Literal Iya Literal Itu Dan ini ada Di 1260 Apa Literal Gimana Iya Mice Bisa Bisa Mice Jadi Ini 1773 Sebenarnya French Revolution Itu dimulai Dari 1793 Boleh Jadi ini kan 1798 Berapa Tahun French Revolution 25 tahun Jadi ada Berapa Masa damainya 20 Bagaimana Bisa dapat Semua gak Ini Jadi Kira-kira Inilah yang Tadi Punya BS Apakah Saudara-saudara Mengerti Mungkin Besok Ini Dibahas Lagi Lebih Dalam Tentang Ininya Semuanya Jadi Ini Keluar Dari Ini keluar Dari Apa Bottomless Speed Dari Bottomless Speed Lalu Habis Ini kan Selesai Penganiayaan Pak Pak Pahasan Jadi Surah-surah Gambar Sendiri Ini Karena GD Yang Gambar Ini Benefit Untuk GD Sendiri Jadi Gambar Sendiri Lagi Terus 1773 Ini Jadi Gini Ini Gambarnya Sudah Terlalu Ini Padat Jadi Kita Mau Lihat Ini Ini Kan 20 Tahun Dan Semuanya Ini Sekarang Gambar Lebih Detailnya Lagi Karena Tambah Informasi Jadi Setiap Informasi Enggak Rubah Gambar Sudah-sudah Betul Enggak Ini 1260 Simbol Betul Karena Enggak Sampai 1260 Kan Lalu 1793 Kan 1798 Artinya Kalau Ini Disini French Revolution Artinya Inilah Keluar Dari Bottomless Speednya Gimana Tadi Kita Kan Disini Kan Sekarang Karena Kita Tau Informasi Baru Artinya 1793 Keluar Dari Bottomless Speednya Karena Ini Tidak Terjadi Apa-apa Disini Boleh Boleh Ini 1793 Itu Kita Bilang Mulai Dari Atheism Gitu Aja Ya Artinya Kalau Atheism Muncul Di 1793 Artinya Keluar Dari Bottomless Speednya Tahun Berapa Tante Dia Antara 73 Dengan 98 Kalau Kalau Dia Baru Menganiayanya French Revolution Ini Kan Diinjak Injak Dua Testimoni Ini Yang Mac War Kan Dia Keluarkan Tujuannya Untuk Memerangi Dua Testimoni Kan Tahun Berapa Keluarnya 93 1793 Boleh Bisa Dapat Itu Jadi Sudah Sudah Bisa Setiap Gambar Kita Berbeda Jadi Setiap Tambah Informasi Ganti Gambarnya Karena Kita Gak Mau PCI Itu Bukan Kita Berubah Berubah Tapi Kita Hanya Mengolah Kita Punya Pengertian Berdasarkan Bahan Gitu Jadi Kalau Walaupun Kita Tahu Yang Benar Misalnya Contohnya Kita Tahu Misalnya Markisa Itu Di Dalamnya Ada Biji Karena Kita Cuman Dapatnya Pertama Itu Ada Buah Yang Bulat Buah Yang Bulat Kita Mau Gak Asumsi Tiba-tiba Oh Di Dalamnya Ada Biji Boleh Gak Gitu Boleh Gak Langsung Pas Awal Cuman Dapat Bahannya Ada Buah Bulat Boleh Asumsinya Oh Ini Dalamnya Ada Biji Boleh Gak Boleh Gak Boleh Boleh Gitu Kita Harus Kumpul Informasinya Ada Buah Bulat Bisa Aja Jeruk Bisa Aja Apa Apa Semua Ya Kan Dari Seperti Betul Dan Pola Kita Ini Semua Hanya Berdasarkan Bahan Yang Kita Dapet Makanya Setiap Bahan Yang Didapet Tadi Pada Awalnya Kan Oh Atheism Di Di Luar 1260 Keluarnya Masih Ingat Tadi Ini Keluarnya Di 1260 Dia Baru Melawan Dua Testimoni Ternyata Dipersingkat Papacy Artinya Di dalam 1260 Jadi Akhir 1260 Langsung Keluar Dari Bottomless Speed Tapi Kita Tau Ternyata Fence Revolution 1793 Artinya 20 tahun Setelah 1260 Simbol Baru Keluar Dari Bottomless Speed Gimana Iya Jadi Harus Ikutin Alur Gak Ini Harus Kan Itu Dia Lalu Yang 73 Selesai Penganiayaan Papacy Oh Selesai Penganiayaan Papacy Tadinya Kita Pikir Itu Atheism Muncul Tapi Karena Gak ada Bahan Kita Bilang Harus Disini Kan Tante Dia Karena Urutannya Harus Papacy Lalu Atheism Tapi Ternyata Kita Tau French Revolution Itu Yang Mana Menginjak Alkitab Dua Testimoni Ini Di 1793 Artinya Keluarnya Dari Bottomless Speed Tahun 1793 1793 Ini Keluar Dari Bottomless Speed Lalu Yang Keluar Dari Bottomless Speed 1798 Menyingkirkan Kepausan Kan Disini Menyingkirkan P.I.B.C. Itu Dia Boleh Semua Nah Lalu Kita Mau lihat Ini kan Masa kita Disini Ini Jangka Waktu Yang Panjang Lalu Disini Tahun 2023 Kita Lagi BS Disini Dan Kita Tahu Di Daniel 12 1 Kan Ini 12 1 Ini Akan Keluar Lagi Dari Bottomless Speed Yang Tadinya Keluar Di 1793 Keluar Lagi Di 12 1 Boleh Rohnya Yang Rohnya Yang Sama Ya Ya Betul Rohnya Yang Sodom Dan Egypt Itu Ingat King Of The South Lalu Makan Menganiaya Sampai Second Coming Lalu Abis Second Coming 1000 Tahun Dia Masuk Lagi Bottomless Speed Gimana Jadi Ini Masuk Lagi Ya Ya Kan Yang Ini Kan Setan Ingat Ini Ini Kan Bis Itu Kan Bis Setannya Dimasuk Ini Sebenarnya Rohnya Setan Semua Pakai Semua Dan Setannya Masuk Lagi 1000 Tahun Bottomless Speed Baru Setelah 1000 Tahun Keluar Lagi Dari Bottomless Speed Dan Ditiadakan Selama-lamanya Ya Diadakan Tadi bahasanya Buf Keluar Untuk Dibinasakan Boleh Ngerti Semuanya Jadi Artinya Ini Ini Yang Disini Hanya Mengulang Yang Disini Gimana Ini Lagi Boleh Sejarah Terulang Itu Dia Jadi Yang Menjadi Penghiburan Adalah Bahwa Masa Penganiannya Akan Singkat Sudah Sudara Dibilang Kalau Enggak Dipersingkat Ini Masa Penganian Sampai Kingatangan Tuhan Orang Yang Terpilih Selamat Itu Dia Jadi Puji Tuhan Atas Kemurahan Tuhan Sekarang Waktu Yang Singkat Sebelum 12 1 Yang Kita Alami Ania Yang Singkat Gunakan Waktu Yang Singkat Ini Untuk Persiapan Baik Baik Gimana Harus Salahkan Diri Musuh Kita Diri Bukan Orang Lain Boleh Walaupun Orang Lain Ada Masalah Dengan Dirinya Bisa Saja Masalah Orang Lain Dengan Dirinya Mengungkapkan Diri Kita Yang Harus Diperbaiki Untuk Siap Di 12 1 Misalnya Orang Ada Masalah Kamu Sudah Belajar Atau Kita Bahasanya Orang Biasanya Gini Sudah Belajar Tapi Masih Marah Marah Contohnya Masih Marah Marah Aja Ini Orang Gitu 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 Parah 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 Gitu Jadi Sama Semuanya Semua Yang Tidak Gunakan Grace Semuanya Sama Di Mata Tuhan Gak Bisa Diselamatkan Gimana Jadi Daripada Buang Waktu Mau Saling Baku Benci Antara Yang Marah Sama Yang Gak Sabar Lebih Baik Ayo Baku Tolong Baku Doakan Atau Baku Saling Baku Saling Tolong Menolong Saling Mendoakan Saling Menguatkan Supaya Kamu Bisa Selesaikan Amarah Dan Saya Bisa Selesaikan Sabar Saya Gimana Itulah Yang Harus Dimiliki Umat Tuhan Sekarang Gak Bisa Kita Masih Simpen Unek Unek Sama Si Ini Rugi Sendiri Betul Enggak Harusnya Itu Semua Yang Tuhan Izinkan Terjadi Untuk Pengungkapan Saya Punya Diri Ataupun Kalau Saya Sudah Enggak Ada Diri Yang Dilayani Saya Bisa Kasih Contoh Sama Yang Masih Suka Marah Marah Untuk Sabar Sudah Mau 12 1 Teman Gimana Boleh Semua Kita Bisa Untuk Taklukan Karena Kuasa Tuhan Lebih Daripada Kuasa Daging Kita Kalau Misalnya Kuasa Tuhan Itu Lebih Enggak Berkuasa Daripada Dosa Ada Gunanya Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Enggak Enggak Mau Selamatkan Enggak Ada Gunanya Karena Enggak Bisa Selamat Karena Kuasa Dosa Lebih Berkuasa Artinya Kalau Tuhan Bilang Saya Mau Selamatkan Dan Bisa Selamatkan Artinya Kuasa Tuhan Itu Lebih Berkuasa Daripada Kita Punya Kecenderungan Hari-hari Kita Kalau Kita Kalah Lagi Susah Lebih Dahsyat Itu Kuasa Yang Mau Mengalahkan Yang kita Bilang Susah Susah Itu Kitanya Yang Kurang Percaya Boleh Ya Semua Boleh Oke Itulah Review Kita Pada Malam Hari Ini Sore Saudara Biarlah Kita Dikuatkan Dan Dengan Ini Adalah Event-event Yang Connected With The Clause Of Probation Jadi Biarlah Kita Bisa Lihat Betapa Dekatnya Waktu Dan Semakin Sungguh-sungguh Dengan Masa Persiapkan Kita Masing-masing Kalau Orang Ada Yang Siap-sihap Tolong Jangan Membuat Kita Punya Tujuan Untuk Siap-siap Jadi Berubah Karena Kita Punya Kontrak Bukan Sama Manusia Tapi Sama Tuhan Gak Boleh Ada Satu Unsur Pun Kemalesan Manusia Apapun Orang Pilihan Manusia Yang Gak Ikut Tuhan Saya Jadi Gak Ikut Tuhan Gara Orang Gak Pilih Ikut Tuhan Rugi Gak Itu Setan Menggunakan Kita Punya Orang Terdekat Orang Siapapun Tetangga Kita Supaya Kita Gak Pilih Ikut Tuhan Dengan Setan Kasih Contoh Lihat Tetanggamu Gak Ikut Tuhan Lihat Saudaramu Gak Ikut Tuhan Lihat Suamimu Istrimu Gak Ikut Tuhan Sehingga Kita Buat Pilihan Yang Salah Yang Sama Yang Setan Gambarkan Kalau Di surga Itu Gak Enak Kalau Gak Ada Mereka Padahal Salah Alasan Kita Ada Itu Karena Tuhan Bukan Karena Suami Anak Anak Kita Gimana Boleh Gak Gitu Semua Apakah Kita Hidup Di Dunia Ini Karena Suami Istri Atau Tuhan Yang Menopang Kita Punya Kehidupan Kita Aja Gak Pernah Sadari Itu Kita Rasa Suami Istri Anak Anak Dan Keluarga Kita Semua Lebih Penting Daripada Tuhan Salah Karena Kita Begitu Pentingnya Tuhan Mau Relamati Artinya Kita Harus Lebih Mementingkan Tuhan Daripada Keluarga Kita Ataupun Siapapun Orang-orang Terdekat Kita Bukan Kita Gak Peduli Tapi Kita Hargain Hak Pilih Mereka Dan Mereka Pun Harus Hargain Hak Pilih Kita Yang Mau Ikut Tuhan Dan Saya Punya Hak Pilih Gak Bisa Ditentukan Atau Didikte Karena Kamu Pilih Gak Ikut Tuhan Itu Harus Jadi Motivasi Kita Untuk Berjalan Di jalan Sempit Ini Bisa Ya Bisa Oke Kak Sasha Bisa Tentemarin Mandas Kak Titin Terima kasih Indah Semua Tante Dina Tante Nita Ibu Kokesan Tante Dia Seling Sonder Tante Mace Om Rudy Anak Oke Puji Tuhan Oh Sally Pasti Mau Sene Silahkan Sally Silahkan Sene 2141 Abis ini Bobo Time Sedang Ini Berada Apat Kami Semangat Kerjain Kuis Besok Karena Kuisnya Besok Dari Pelajaran Ini Katanya Wocor Gini Ya Udeci Goksan Kalau misalnya Ada Kesulitan Atau Apa Chat Sama Mami Leli Supaya Bisa Dapat Password Juga Kalau Misalnya Yang penting Udah Usaha Kan Tapi Jangan Oh Sudah Harus Memang Berusaha Buka Catatan Coba Gitu Harus Walaupun Salah-salah Tidak 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 Tidak